Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dengan topik karakter yang diputuhkan dalam menghadapi masa sulit. Nah, rasumber kita pada pagi hari ini merupakan seorang tokoh pabrik tijur yang memiliki segudang prestasi dan talenta. Nah, rasumber kita pada pagi hari ini lahir di Jerman pada tanggal 8 Mei 1984. Beliau merupakan alumni dari London School of Public Relations yang saat ini aktif sebagai informamentalist dan merupakan founder dari exclusive director dari gerakan Sea Soldier. Beliau pernah memintangkan beberapa film layar lebar. Di antaranya adalah Bidadari-Bidadari Surga pada tahun 2012, Mentari di Ufuk Timur pada tahun 2013, dan Labuan Hati pada tahun 2017. Selain itu, beliau juga aktif dalam beberapa program pertelevisian seperti menjadi travel host pada acara Hidden Paradise di Kompas TV pada tahun 2011 hingga 2013, dan menjadi travel host dalam acara My Trip, My Adventure pada tahun 2014. Tak hanya sebagai pemeran loh, beliau juga pernah menjadi produser dari film The Mirror Never Lie yang pernah mendapatkan berbagai penghargaan juga. Selain dalam dunia seni peran, beliau juga merupakan seorang penulis. Beberapa karyanya antar lain, Pantas Kehaku Mengeluh, Nadrenalin, Cahaya Bangsa Anak Bangsa Indonesia, dan Membata Underwater yang terbit pada tahun 2015. Sampai dengan saat ini, beliau telah tergabung ke dalam beberapa organisasi besar seperti UNICEF, Jakarta 8 Animal, Core Map Indonesia, WWF Warrior, dan Environment Movement Sea Soldier. Karena pencapaiannya yang begitu luar biasa, beliau juga dinobatkan menjadi Ambasador 2006 Petronas Malaysian F1 Grand Prix, Brand Ambasador Polygon tahun 2017 hingga 2018, Tourism Advocate for New Zealand Tourism tahun 2017 hingga 2018, Maluku Barat Daya Ecotourism Ambassador pada tahun 2015, The World Coral Reef Triangle Center Wokotobi Ecotourism Ambassador, Autism Ambassador, dan Miss Mamuji. Nah, di luar itu semua nih teman-teman, salah satu prestasi yang paling membanggakan, yang pernah diraih oleh beliau adalah menjadi Putri Indonesia pada tahun 2005. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambutan rasumber kita pada pagi hari ini, Kanadin Chadrawinata. Kepada Kanadin, kami persilahkan untuk memulai sesi webinar hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, Kak Nadi. Halo, Kak. Halo, Kak Nadi. Ya, pagi yang indah ini, mari kita mulai dengan hal yang baik, hal yang positif, sehingga kita bisa menjalankan hari ini dengan penuh semangat, penuh riang, dan penuh kebahagiaan buat kita semua. Jadi, hari ini menurutku temanya sangat menarik banget, yaitu karakter yang dihadapi dalam menghadapi masa sulit. Sebenarnya tiap orang ini sudah memiliki karakter yang kuat, tetapi suka lupa atau kilat dengan yang ada di sekitar kita, atau masalah yang ada di depan kita. Jadi, kita sebenarnya tinggal berkenalan dengan diri kita sendiri, apa yang kita punya. Berkenalan dalam arti positif-negatif, kita tahu apa kelebihan kita, kita tahu apa kekurangan kita, dan tinggal bagaimana cara kita menunjukkan kepada orang bahwa kita ini seseorang, yaitu manusia yang spesial, yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dan kita bisa berguna bagi orang lain, itu yang paling susah. Terkadang di depan masalah, itu yang dilihat saja, tetapi banyak hal lain dan potensi yang ada di diri kita yang belum kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi. Jadi, hari ini kita bersama-sama berdiskusi mencari tahu tentang diri kita sendiri dalam era yang bisa dibilang cukup berat pandemi ini, tetapi kita tidak mungkin mendapatkan masalah lebih dari kelebihan kita, atau kekurangan kita, kelebihan kita. Pasti kita bisa melewatinya. Dan, karena saya berjalan dan berbicara untuk lingkungan, kenapa lingkungan? Karena kita tidak bisa lepas dari lingkungan sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga kita menjadi orang yang sehat juga, dan bisa berguna bagi banyak orang. Dan itu yang kita akan bahas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak tidur ya, tidak boleh tidur. Sesi ini sangat menyenangkan dan sangat bagus banget. Jadi, kalian nanti dapat kesempatan untuk bertanya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai apa yang kalian butuhkan saat ini. Dan, ya, let's get fun today! Oke, udah. Oke, oke, oke. Tadi kita poin out nih, dua poin dari kakak. Perkenalan diri nih, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Iya. Bisa dijelasin nggak sih, kak, caranya kita tuh menemukan kelebihan dan kekurangan kita itu kayak gimana? Cara menemukan diri sendiri, kelebihan dan kekurangan. Kalau saya, saya selalu tidak pernah lepas dari notes. Saya notes, ini saya penting banget. Saya punya buku sendiri, pada saat saya lagi jalan-jalan atau ketemu orang, saya selalu menulis. Menulis dan ya, kalau ketinggalan ya saya pakai handphone. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih suka menggunakan bolpen dan kertas. Karena itu ada sentuhan secara batin, pada saat kita menulis, kita membaca, dan kita merasakan. Jadi, kita tahu kira-kira apa yang memang dibutuhkan oleh badan kita sendiri, gitu. Dan memang untuk mendapatkan kelebihan, mungkin lebih cepat daripada kekurangan. Manusia wajar untuk bilang pada diri sendiri bahwa, saya ini kurangnya ini, 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 dan saya malu dan saya tidak mau mengungkapkan kepada orang lain. Itu salah besar. Itu langkah yang tidak boleh dimulai. Karena kalau dimulai dari awalnya udah negatif, belakangnya pasti akan negatif. Jadi, pada saat kita sudah mengetahui kekurangan kita, kita mencoba belajar dari kekurangan kita dan mencari sekitar kita yang bisa saling mengisi. Seperti red slating, kekurangan dan kelebihan mengisi sehingga menjadi satu. Itu juga untuk hubungan loh. Untuk mendapatkan pasangan harus mencari seperti itu. Jangan cari yang bagus-bagus aja. Tidak mungkin. Kenapa? Pada saat kita mengenal kekurangan kita, yang lainnya, yang pasangan kita atau teman kita itu bisa mengisi itu dan menjadi tim yang solid. Dan ini juga bisa untuk nanti kalau kalian udah bekerja. Jadi, yang pertama adalah kalian harus menulis. Menulis dan mengakui diri kita sendiri bahwa ini loh kelebihan kita, ini kekurangan kita. Dari situ kita bisa melihat kira-kira apa yang kita harus benahi. Kira-kira apa yang perlu kita pelajari lagi dan perlu kita kejar. Dan dari situ juga kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Apa sih yang ingin kalian dapatkan. Pekerjaan apa sih yang kalian ingin raih untuk nantinya. Dan itu dengan cara ya, dengan menulis semuanya. Sehingga kita tidak ragu untuk melangkah dan lebih pasti buat keputusan. Oke, bisa kita tarik nih kesimpulan dari Kak Nadine. Kita tuh kalau mau cari tahu kelebihan dan kekurangan kita, pertama-tama kita tulis di notes. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kekurangan kita? Terus dengan kayak gitu, kita bisa lebih menjadi the better version of ourself. Bener kan Kak? Ya, betul. Berkaitan itu semua juga pasti dalam proses kita untuk menjadi, jati diri kita yang lebih baik. Pasti ada juga dong dukungan dari lingkungan-lingkungan kita, dari keluarga, dari teman. Nah, aku pengen nanya nih Kak, dari personal aku aku pengen nanya. Gimana sih kita tahu lingkungan kita tuh mendukung kita dalam menjadi yang lebih baik? Bisa tahu nggak sih Kak, ini loh ciri-ciri lingkungan yang nggak toksik gitu loh kan. Jaman sekarang apapun toksik gitu loh. Jadi gimana nih Kak? Bisa dijelaskan nih Kak? Ya, kalau manusia memang sudah pasti punya positif dan negatifnya ya. Tapi negatifnya lebih gampang keluar daripada positifnya gitu, kelebihan kita. Yang paling gampang adalah kita sudah punya bibit, kita sudah punya karakter manusia yang mengeluh, yang malas, yang selalu menunda apa yang kita inginkan, khawatir, gelisah, menyalahkan orang. Itu hal yang sangat wajar. Kalau nggak punya sifat itu, itu artinya kalian bukan manusia lagi, kalian robot kalau nggak punya rasa itu. Tapi, kalau kita tahu bahwa ya sekililing kita juga banyak orang yang suka mengeluh, suka males-malesan, apalagi sekarang pandemi ya santai aja, ngalehan-alehan, nonton Netflix, main TikTok kan, terus kepoin hidupan orang. Boleh, itu pilihan. Tetapi ingat, setelah pandemi ini selesai, semua keibaratnya gerbang dukandui buka, langsung masuk semua. Nah, kalian sudah siap belum untuk masuk ke era yang baru lagi? Jadi, waktunya sekarang untuk mempersiapkan itu. Kalian gunakan kesempatan ini, manfaatkan sebaik mungkin situasi saat ini. Nah, kalau di sekitar kalian juga kebanyakan orang yang mengeluh, menyalahkan, males-malesan, lebih baik kurangin, kasih jarak dulu. Kemudian cari teman yang memang membawa kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin ada orang yang sekarang, teman kalian ada yang lagi mencoba pengen jualan karya kalian gitu. Mungkin ada yang jualan tumbler, atau jualan bikin tas reusable bag. Kalian temanlah dengan yang seperti itu, sehingga kalian juga ketarik dengan hal-hal yang positif dan menjadi inspiratif bagi banyak orang. Jadi, kalian harus memilih, kalian boleh berteman dengan siapa saja, dan itu harus, kalian harus berteman dengan siapa saja menggali networking yang baik. Mungkin ya nggak saat ini, tapi mungkin beberapa tahun ke depan kalian bisa nanti kerjasama. Tapi kalau kalian sudah berteman dengan teman kalian lama, kalian sudah bisa tahu, oh karakter ini kayaknya cocok nih sama aku, aku bisa berteman lama nih, atau nanti mungkin bisa kerjasama bareng. Itu yang kalian harus tetap bisa berhubungan baik. Jadi, mulailah melihat sekitar kalian, kira-kira yang mana yang baik buat kalian, itu yang kalian jalanin, itu yang kalian kejar. Jangan terbawa arus. Karena memang terbawa arus itu gampang sekali dan tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau kalian sudah tahu apa yang kalian mau dalam hidup ini, kalian bisa menahan arus itu, dan bisa keluar dari arus itu. Jadi memang harus memilih, berani memilih. Oke, berarti dari Kanadin sendiri nih, kita harus bisa nih melihat apa yang terbaik buat kita. Kita harus bisa melihat nih, lingkungan kita tuh sebenarnya cocok nggak sih sama kita, orang-orang di sekitar kita tuh cocok nggak sih, bantu kita nggak sih untuk jadi lebih baik lagi. Nah, sekalian nih, dari kami mau membuka pertanyaan buat teman-teman Angkatan 2020. Maksudnya teman-teman bisa nih langsung kirim nama dan nomor kelompok. Kalau ada yang mau nanya sama Kanadin nih, gatau banget, pengen nanya. Aduh, Kanadin aku nggak tahan, gue tanya. Bisa banget nih, langsung ditulis di kolom chat, nama dan nomor kelompoknya. Sebelum itu nih, teman aku, Ifanya, mau nanya nih ke kakak. Ya. Oke. Kanadin, sambil nunggu teman-teman 2020 kali ya, aku nanya. Oke. Ini Kanadin dari CV-nya aku baca pernah jadi putri Indonesia ya, kak. Keren banget loh, kak. Keren banget. Udah lama, 2005. Tetep keren kok, kak. Nah, itu aku mau nanya-nanya dong, kak. Pas kakak jadi putri Indonesia, mungkin ada nggak, kak, pengalaman atau pelajaran yang bisa di-sharing? Kan saingannya ketat tuh pasti. Atau mungkin kakak pernah merasa minder gitu loh, kak. Kalau minder pasti, karena seperti yang tadi aku bilang, kalau untuk melihat kekurangan tuh gampang sekali. Tapi bagaimana cara kita mentransfer kekurangan kita ini menjadi hal yang positif, yaitu kita bisa memotivasi diri kita. Kenapa harus memotivasi diri? Karena kalau nungguin orang untuk memotivasi kita, atau memberikan support, atau selalu membicara hal-hal yang baik kepada kita, kita nggak akan maju-maju yang ada nunggu bola. Nunggu bola terus tuh lama gitu. Jadi kita harus mengejar, kita harus memotivasi diri kita. Jangan pernah berpikir, setiap kali kita sedih selalu ada orang yang mensupport kita. Bukan berarti keluarga pasti iya, tapi ingat, semua ini balik ke sini. Kita harus memancat yang baik untuk kita, karena kita yang harus berdiri sendiri. Sama seperti amit-amit kalau kita lagi sakit, yang bisa menolong diri kita dan mengurangi kesakitan kita kan diri kita sendiri. Jadi kita harus berdiri sendiri, mencari apa yang terbaik buat kita. Dan pada saat saya menjadi putri Indonesia, jujur yang mendaftarkan itu adalah papa saya. Papa saya melihat potensi di diri saya untuk menjadi, apa ya, karena saya senang traveling, pada saat saya traveling, saya bisa dapat teman yang lebih banyak lagi di beauty pageant ini. Jadi pada saat saya ngambil, saya ikutin beauty pageant, ternyata saya menang. Di situ, cobaannya lumayan. Tapi itulah tantangannya. Jadi bukan hanya di putri Indonesia, tapi apapun yang kalian pilih, pasti akan ada kerikil-kerikil itu. Pasti akan ada banyak tantangan. Kenapa banyak tantangan? Karena semakin tinggi pohon, akan semakin banyak anginnya, semakin kencang juga anginnya. Itu yang kalian harus pertahankan. Jangan pernah berpikir, apapun yang kita pilih itu akan baik-baik aja. Atau mulus-mulus aja. Hei, hidup mulus-mulus aja, monotan gak seru. Harus selalu ada gejolak gitu. Jatuh cinta aja gejolak dulu kan, drama-drama pengen ada yang marah-marahan, ada yang jelas-jelasan. Itu wajar banget. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri? Pada saat putri Indonesia, cobaan terbesar adalah pada satu hari itu bisa ada tiga kegiatan di tiga tempat yang berbeda. Kalau ngikutin emosi saya, udah kesel kali, capek banget. Harus selalu full makeup, rambut set, baju juga set. Terus harus bicara, walaupun dalam keadaan capek dan mungkin lagi sebel atau drop banget. Tapi bagaimana kita sudah berani memilih untuk berada di titik itu, di apa lagi menjabat sebagai putri Indonesia atau mengambil pekerjaan itu, kita harus melewati itu. Kita harus bisa mengendalikan apa yang kita mau. Dan kita harus bersyukur di situ sebenarnya karena dapat kesempatan diberikan kepercayaan. Salah satu caranya adalah kita harus menenangkan diri. Kalau saya lagi kesel, kita harus menenangkan diri, berpikir yang baik, dan mulailah tersenyum. Karena senyum adalah itu obat yang terbaik yang pernah kita dapetin. Bukan yang pernah sih, memang itu kita dapetin. Tapi terkadang orang lupa tersenyum untuk cheer up ourself. Itu yang orang suka lupa. Dan jangan pernah berpikir masalah itu tidak, masalah itu tidak datang ke kita. Masalah itu selalu datang. Karena dengan masalah itu, itu membuat level kita lebih tinggi lagi, dan menjadi orang lebih baik lagi. Itu namanya proses kehidupan. Oke, Kak. Oke, Kak. Berarti bisa disimpulin kalau di semua situasi pasti kita ada masalah, dan kita harus optimis dari dalam diri sendiri ya, Kak? Ya dong, haruslah. Jangan kalah sama yang lain, gitu. Karena memang, ingat, tiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Dan cara menyelesaikannya itu juga berbeda-beda. Makanya yang dari awal yang saya bilang, kalian harus mengenal diri kalian dulu. Sebelum berkenalan dengan yang lain. Dibantu dengan keluarga untuk kasih tahu, kalau kamu ini punya karakter ini lho. Ya pastilah, kita kan penggambungan orang tua. Mama dan papa, pasti punya karakter yang sama, kan? Nah, kita bisa berbagi, kemudian jangan takut untuk berdiskusi. Itu yang lebih baik. Karena kita manusia, kita nggak bisa menahan semua emosi, ibaratnya gelas. Kalau udah penuh, airnya pakai blueberry, kan? Nah, jangan sampai itu blueberry dan menjadi emosional. Nah, bagaimana cara untuk tidak blueberry-nya? Ya diminum, artinya berbagi dengan orang. Oke. Dari, ini kan kita bisa lihat nih, Kak. Dari penjelasan kakak kan secara general, kalau misalkan kita menghadapi masa sulit, kita harus coba berpikir positif, nenangin diri, pasti semua badai pasti berlalu. Namanya kita semakin mendewasa, bahkan semakin berat juga tanggung jawabnya nih. Nah, Kak, kan kita berbicara buat teman-teman menghasiswa baru angkatan 2020 nih, yang namanya dari jiwa muda, yang masih kayak, aduh, masih 17-18, masih emosi itu masih tinggi, masih pengen ini, itu, ini, itu nih. Banyak banget pengenanya. Nah, gimana sih pengalaman kakaknya waktu pas muda-muda gini, gimana tuh biar bisa jadi, membantu proses kakak itu menjadi diri kakak sekarang, kan, pasti waktu muda, gimana gitu, Kak? Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk mencari jati diri, itu sebenarnya yang paling menyenangkan sih. Karena pada umur, aku flashback ya, umur 17-18 tuh, wah, aku banyak maunya, aku coba semuanya. dan di situ aku bisa mencari tahu, oh, nih, ternyata aku senang di sini. Aku sampai ekstra kulit menyer, aku diri sekolah tuh, aku ikutin semua, basket, aku ngelukis, terus ikutan, apa, kayak seminar-seminar tuh, aku ikut juga, karena selalu pembicaranya, pasti selalu menarik lah, kalau kampus buat acara gitu ya, dulu. Jadi, pada saat mencari jati diri, ya, kita harus kayak, mengakui, mengakui bahwa, oh, ternyata aku senang loh di sini. Itu yang kamu kejar. Karena, lebih baik banyak maunya, daripada nggak tahu mau ngapain. Nah, untuk mencari tahu banyak maunya itu, kalian harus tulis. Kalian harus tulis dan melihat, oh, ternyata aku banyak ya maunya, yang mana yang mau dijalani dulu. Karena nggak mungkin, dari semua yang kita inginkan, contohnya ada 10, kita harus mengerjakan satu persatu. Kenapa satu persatu? Karena nggak mungkin tangan kita cuma dua. Kita harus mengerjakannya satu dulu, selesaiin, baru ke yang berikutnya. Kalau contohnya nih, aku anak basket. Aku anak basket, walaupun nggak jago-jago banget, tapi aku totalitas. Coba untuk totalitas. Dan, berapa kali fail, fail, fail terus, sampai aku menjadi lebih baik lagi. Aku bisa scoring, aku bisa lari lebih cepat, tapi memang itu melewati proses. Dan di situ aku tahu, oh, aku senang nih main basket. Jadi aku all out di situ. Nah, kalian harus memilih apa yang kalian mau, dan kalian harus all out di situ. Kemudian baru bisa pindah ke hal yang lain, yang kalian suka. Dan, kalau kita mencoba banyak hal, kita jadi bisa berkenalan lebih banyak lagi dengan teman-teman baru, dan kita juga banyak ngobrol, artinya, saat kita bicara, kita akan mendengarkan apa yang kita bicarakan, dan itu yang membuat kita berpikir, oh iya, ternyata aku senang ya. dan, kalau bisa, kalian juga bisa membuat keputusan pada saat kalian lagi tenang, bukan pada saat lagi marah, atau lagi kesel, karena itu akan menjadi keputusan yang kurang tepat. Nah, kalau kalian ingin ngobrol sama diri sendiri, kayak, oh ternyata aku senang ini ya, gitu. Nah, itu pada saat lagi keadaan tenang, itu akan lebih powerful lagi, lebih top chart lagi. Ya, benar banget nih, Kak. Aku tertarik banget nih, pas Kakak bilang, kalau kita lagi mau membuat keputusan, kan kita tidak boleh dalam keadaan emosi. Ini benar banget. Aku pernah baca suatu quotes, kalau kita janji sama orang, tuh jangan pada saat senang, gitu. Kalau kita lagi membuat keputusan, jangan sampai posisi kita tuh emosi, karena yang ada pasti penyesalan di belakang. Iya. Benar banget. Kalau penyesalan namanya. Iya benar, penyesalan di belakang, masa di depan, benar-benar. Benar-benar. Ya, kalau misalkan, bahkan, eh maksudnya mahasiswa baru nih, kan kayak, emang benar banyak maunya, masih bingung sebenarnya, ini jurusan cocok atau enggak. Ya, yang kalau kita bisa lihat, ya yang udah jalan, kita jalani dulu, apa yang ke depannya kan, kita sambil berproses juga ya, benar kan, menangit. Nah, ini kayaknya, temen aku tuh udah sangat-sangat pengen bertanya banget nih, sama kan Nadine tuh. Udah senyum banget nih. Coba, tapi kayaknya, sebenernya mau nanya nih, kayaknya ada dari mahasiswa baru yang mau nanya nih, kepada Christine Agustina, kelompok lima, boleh banget loh, buat nyalain mic-nya, dan langsung ngobrol-ngobrol sama kan Nadine. Pasti udah gak sabar banget kan. Nih, kita bantu ya, pertanyaan nih, Kak. Kan Nadine, saya mau tanya, bagaimana cara memotivasi diri kita, ketika sedang ada masalah yang cukup berat? Wah, oke Kak, bisa dijawab, bantu jawab. Kalau, memotivasi diri, sebenarnya yang tadi, yang udah aku sharing, itu sebenarnya itu udah bisa dipakai. Tapi kalau bener-bener lagi keadaan emosi banget, kita coba, menjauhkan dulu nih, dari siapapun. Kita harus menenangkan diri kita dulu. Sehingga, pada saat kita udah merasa tenang, kemudian kita udah gak merasa lonely, gitu loh, atau kesepian, karena kayaknya gak ada yang bantuin, bantuin aku nih. Kayaknya semua orang gak ada yang ngerti, gitu. Mungkin waktunya kita harus mundur dulu sedikit, kita tenang, kita coba mencari hal-hal yang mungkin kita tidak pernah lakukan, jadi mungkin biasanya sehari-hari, pagi, bangun tidur, langsung main handphone, terus langsung nonton film, habis itu balik, main handphone lagi, mungkin bisa diubah. Awali dengan sesuatu yang baik juga, dalam arti, kalau senang yoga, boleh coba yoga. Kalau senang lari, coba lari dulu. Keluarkan energi negatif di dalam diri kita. Kemudian, kalau sudah itu, coba cari makanan yang kita suka. Kita cari makanan yang kita suka, mungkin kalau ada yang suka masak, coba masak. Kalau ada yang memang, lagi suka, makanan yang restoran favorit kalian, kalian pesen. Kalian coba cari hal-hal yang menyenangkan buat kalian. Kalau aku kadang-kadang, kalau lagi kesel banget, aku yoga, kemudian aku coba jalan di kompleksku, terus aku menulis, lalu aku, apa ya, aku kadang-kadang suka kutekan, karena perempuan happy ya, kalau ngeliat perempunya, terus jaga badan kita, mungkin perempuan juga bisa mulai merawat diri, badan, itu bisa dilakukan. Sehingga kesepian itu menjadi berkurang, kemudian kita bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi pada saat ada hal-hal yang berat banget yang kita hadapi, kita bisa tenang menghadapi masalah-masalah itu. Tapi yang pasti kita harus tahu nih, kita senangnya apa dulu? Bukan berarti lari dari masalah ya, enggak. Ini hanya untuk menurunkan emosi kita, menenangkan diri, kemudian kita bisa keluar lagi ke masyarakat. Malah, kalau memang bisa lagi, pada saat ada teman yang punya masalah, cerita sama kita, kita berikan solusi. Berikan solusi, sehingga kita juga bisa mendengar solusi yang kita sampaikan. Itu bisa dipraktekan kembali, dan bisa kayak relief gitu loh, kayak menyenangkan kita bisa membantu orang, itu membuat kita menjadi terbantu sama diri kita sendiri, emosi kita. Itu bisa banget dipakai, cara itu. Dan tersenyum, tetap. Aku pernah banget tuh, kesel banget, tapi aku dikasih tahu sama mentor aku, coba tersenyum aja deh, enggak tahu mau tersenyum kayak orang gila, yaudah tersenyum aja. Jadi tersenyum, lama-lama hilang sendiri keselnya, karena pada saat kita senyum, orang lain lihat senyum kita, kita dapat senyuman. Dan itu menjadi tenang gitu, menjadi bahagia seketika, dan lupa kalau kita punya masalah yang cukup berat padahal. Dan di situ bisa menjadi, menjadi satu yang baik tuh, kita buat keputusan yang baik juga. Agak gabah. karena gabah itu bahaya banget kalau kita buat keputusan yang salah. Tapi ingat, kalau ternyata buat keputusan yang salah, enggak apa-apa, wajar manusia. Buat keputusan yang salah, itu wajar banget. Tapi setelah enggak tahu kesalahannya di mana, kita coba ubah yang lebih baik lagi. Oke, jadi dari kesimpulannya, dari masukan nih, dari sarannya Kak Nadine, tetap tersenyum. Di saat, kita tidak tahu, emosi kita tuh, lagi bergejelak banget, tetap tersenyum. Karena pasti bisa, membantu meredamkan nih, melihat senyumnya Kak Nadine-nya manis banget dah. Kalian enggak tahu kan, kalau aku, masalah besar segala macam, atau aku lagi kesel sama Dimas, karena dia depan gitu. Enggak sedih. Kalian enggak ada yang tahu kan? Tapi bener-bener. Enggak sih, aku enggak kesel sih. Maksudnya itu contoh. Tapi, itu cukup, itu salah satu trik aku sih, untuk melewati setiap masalahku, diawali dengan tersenyum, dan melakukan hal-hal yang aku suka dulu, untuk semua emosional aku. Oke, berarti, kan tadi senyum nih, terus abis itu, coba ngelakuin hal-hal yang disukai nih, misalkan menulis, atau menyanyi misalkan, atau bersepeda, untuk melampiaskan istilahnya emosi kita yang bergejolak sebelum kita keluar ke masyarakat. Nah, bener kan Kak, bener ya tadi yang aku bilang ya, Kak, ada yang salah gak nih? Umumun aku, takutnya salah nyampeinnya. enggak sih, bener kok, udah bener. Oke, oke, gimana Christina, Agustina, udah jelas belum, atau masih, kurang nih Kak, masih kurang, coba boleh nyalain? Udah Kak, makasih Kak Nadine. Oke, oke, nih selanjutnya, ada banyak banget nih, pertanyaan dari Gabriela, Rindi, kelompok 3, boleh nih nyalain mic-nya, langsung nyampein, pertanyaannya. Pagi Kak Nadine, pagi semuanya. Aku mau nanya Kak, kalau misalnya kita udah telanjur, ada di lingkungan yang toksik, kira-kira, cara supaya kita bisa keluarnya itu, gimana ya Kak? Makasih. Thank you. Kalau udah toksik banget, ya keluar aja, gak usah berteman dulu, gak apa-apa kok, dia gak akan merasa kehilangan juga, kalau kita pergi sejenak, untuk mencari apa yang kita mau. Karena memang, di umur belasan, dua puluhan, itu mencari jati diri. Jadi pada saat, kita lagi, punya dunia sendiri, itu hal yang sangat wajar. Nanti kalau dia memang teman yang baik, akan ketemu lagi kok, nanti pasti, 100 persen. Bukan jadi, bukan jadi permusuhan gitu. Mungkin ada yang baper ya, mungkin kalian punya teman dekat, barengan, terus tiba-tiba, hilang. Karena kesibukan kerjaan yang baru, atau kesenangan yang baru, ada yang mungkin senang, sekarang lagi hobi diving, atau hobi main basket, atau hobi main skateboard, atau hobi, ngulik tentang lingkungan, ingin masuk ke komunitas-komunitas. Menurutku, itu hal yang sangat wajar banget. Yang perlu kita lakukan adalah, memberikan penjelasan. Bilang, kepada temanmu, bahwa, oh, aku bukan ngindar loh, aku cuma lagi senang, lagi senang sama sesuatu nih, yang lain. Kalau kamu mau ikut, ayo ikut. Jadi kamu malah ajak temanmu, yang toxic itu, untuk ke hal-hal yang lebih baik lagi. Mungkin dia akan belajar juga sesuatu, dan melihat sesuatu yang berbeda, dari duniamu yang baru, gitu. Jadi menurutku, itu wajar banget, kalau kalian berteman, berdua, nempel, terus tiba-tiba, ada jeda, udah gak terlalu deket. Itu wajar banget. Tapi kalau dia memang teman baik, kalian pasti akan ketemu lagi, nanti akan berteman kembali. Karena persahabatan itu, itu erat kok. Itu bener-bener solid, kalau memang dia teman yang baik. Kenapa? Teman yang baik. Karena ada toleransi, ada tanggung jawab, ada empathy. Dan itu tercipta, terbentuk dari persahabatan. contoh yang paling, bisa kelihatan deh sama kita, keluarga. Kita bandel, kita gak bilang, pulang jam berapa. Orang tua akan marah, tapi tetap menyayangi. Ya kan? Betul kan? Menyayangi terus gak marah sampai, ayo kamu keluar dari rumah, gitu. Karena gak kasih tahu, pulang jam berapa. Tapi mereka tetap, keluarga kita merangkul kita. Silahkan pulang ke rumah, jam berapapun. Nah itu, persahabatan juga seperti itu. Ada toleransi dan mengerti bahwa, memang setiap orang memiliki keputusan, atau pilihan hidup yang berbeda. Tapi bagaimana cara kita mentoleransi perbedaan itu, di dalam persahabatan, di dalam hubungan. Itu yang membuat long last hubungan itu. Dan di pekerjaan juga begitu. Mungkin bos kita sebel, kita gak suka cara dia berpikirnya, mungkin beda pendapat. Itu wajar banget. Karena perjalanan hidup tiap orang, itu berbeda-beda. Dan justru itu yang menjadi keunikan, karena bisa saling isi. Red slating lagi, sistem red slating hidup ini. Dan kita tidak jadi dongkol ya, kalau ada perbedaan, atau yang tidak sama suaranya sama kita, kita gak dongkol gitu loh. Kalau kita bisa mentolerin, perbedaan itu. Karena capek, kalau kita kesel terus, sedikit-sedikit kesel, baper, ya, gak akan maju kayak gitu. Yang ada kita menyakiti diri kita, grogotin, grogotin badan, dalam arti kayak penyakit muncul semua, sering pusing, sendi-sendi sakit, penyakit-penyakit yang sebenarnya itu tidak perlu ada di diri kita, tapi kalau kita terlalu memendam amarah kita, atau tidak keluar apa yang kita tidak suka, badan kita akan bicara dengan cara sering pusing. Sendi-sendi kita sakit, terus, apa ya, ada aja pokoknya penyakit yang bisa kita jadi grumpy sendiri gitu, atau itu menjadi alasan bahwa, aduh, aku pusing nih. Karena ya, itu sebenarnya momen lagi cari perhatian, cari perhatian, tapi sebenarnya itu kan tidak perlu. Jadi kita harus menjaga diri kita, terus cari yang baik aja gitu buat kita. Memang gak enak sih, maksudnya susah perubahan itu, tapi dicoba deh. Kalau udah nyoba, itu enak banget. Kita ngejalan hidup ini dengan menyenangkan, dengan satu yang seru, kalau ada masalah besar di depan kita, yaudah kita tenang, kita hadepin, marah boleh, tapi jangan lama-lama. Sedih boleh, nangis boleh, satu-dua hari, tapi jangan sampai seminggu, dua minggu. Karena ingat, di luar sana, di dunia lain, maksudnya di dunia ini, kita tidak sendiri. Semua orang sama kok, menghadapi hal yang sama, tapi yang bisa bertahan dan kuat, yang bisa melewati masa itu, yang melewati masa sulit itu. Nah, kalian yang kuat itu gak, yang melewati masa sulit itu? Karena yang lainnya semua sama nih, masa kita gak bisa kayak gitu? melewati, melewati dengan mindset yang baru, yang biasanya mengeluh, kita bisa jadi memakan, kemudian yang biasa suka menunda-nunda, kita bisa menggunakan momen itu dengan totalitas. Karena kan semua sama nih, apalagi pandemi, semua males pasti nyantai-nyantai doang. Tapi kita mau, yang produktif gitu. Contohnya mungkin ya cowok-cowok, ini mungkin ya momen untuk, membuat badan kalian six pack. karena semua orang kan nyantai-nyantai, makan chips, ambil nonton, gemuk badannya. Nah, kalian yang harus bisa kayak, enggak, aku pagi harus olahraga, makannya aku jaga. Terus, untuk perempuan, bisa jadi masak-masak dikit lah. Aku banyak belajar sih, di pandemi ini aku jadi banyak belajar masak. Lalu aku gak bisa masak, tapi sekarang aku bisa. Bisa masak. Ya, indomie aja sih. Enggak, enggak, Tapi lumayan lah, udah lumayan lah. Terus, yang galau-galau, kemudian kita bisa jadi belajar, berdamai sama diri kita sendiri. Terus, kalau kita biasanya gegabah, ngambil keputusannya cepat-cepat, karena pengen melewati masa itu. Tapi sekarang udah berubah caranya, kita bisa lebih tenang, terus kita mikirin dulu seneng, kemudian kita buat keputusan. Jadi, memang, momen ini kita banyak belajar. Kita bisa gunain. Nah, ini, kalian mau gak menggunakan momen itu? Kalau gak mau, ya sebenarnya sama aja dengan yang lain. Tapi, kalau kalian berbeda, cara mengatasi, melewati masa sulit ini, atau dalam kehidupan kalian, itu kalian artinya orang yang dicari banyak orang nantinya. Di pekerjaan, di hubungan, apapun itu. Nanti kalian dicari banyak orang. Oke, oke. Sudah di, wah, penjelasan kanannya udah mantep banget nih. Udah dikasih tips and tricks-nya. Wah, udah pakcer banget nih tips and tricks-nya. Gimana nih, Gabriela Rindy, dari kolom ketiga, penjelasan kan Nadine, udah oke belum nih? Udah oke banget, Kak. Makasih, Kak. Thank you. Nih, Kak, berkaitan dengan, kayak kita bisa bilang, friendship and relationship nih, dari topic kita tadi nih. Aku pengen nanya nih, Kak, kalau misalkan kita tuh punya passion dan mimpi, yang udah pengen banget nih kita raih, tapi sekeliling kita nih, kayak lingkungan kita tuh tidak men-support kita, keluarga kita, orang-orang yang kita percayai. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakuin, Kak? Kalau aku, aku tetap kejar. Aku tetap kejar, apa yang aku mau, tapi bukan yang merugikan ya, bukan menjadi perampok ya. Iya, benar-benar. Atau profesi. Rugikan orang. Kalau kalian punya cita-cita, kalian harus kejar. Kalau sekeliling kalian tidak mendukung, kalau menurut aku, kalian tetap harus kejar. Kenapa? Kalau kalian memang serius, atau fokus, dan itu yang kalian inginkan, dan kalian tercapai mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan akhirnya tercapai, itu adalah pembuktian bahwa, kalau kalian serius dalam mencapai sesuatu. Dan itu menjadi poin plus untuk sekeliling kalian, plus keluarga. Jadi bisa dibilang kata lainnya adalah pembuktian. Tapi jangan juga karena ikut-ikut teman, atau lagi happening aja, ngikutin itu. Jangan. Kalian memang harus memilih, dan kejar itu, dan memberikan bukti bahwa, ini loh, aku fokus orangnya dalam mengejar sesuatu. Dan aku yakin nanti, pasti akan berbalik, lingkungan akan mensupport kamu. Maka harus tahan banting di situ, kalau memang kalian ingin mencapai itu ya. Oke, jadi benar nih, yang disampaikan Kak Nadine, di saat kita punya mimpi, tapi orang sekeliling kita tuh, nggak ada yang sepertinya, nggak ada yang mendukung. Kita seperti terasingkan sendiri di dunia ini. Percayalah, kalian kalau punya mimpi itu, kejar mimpinya sampai titik darah penghabisan, dan pasti hasil itu, maksudnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Benar kan Kak? Apa yang pun kita usahakan yang baik, pasti hasilnya juga baik. Ini berkaitan dengan itu nih Kak, kan pasti dalam kita berproses mencapai mimpi kita, pasti ada tuh yang namanya feeling down, ada yang namanya, bisa nggak ya, takut. Nah, temen kita nih, dari kelompok 12, Vanessa Everly, ada yang mau nanya nih, tentang kakak. Ke kakak boleh? Boleh. Open mic-nya? Halo Kak Nadine. Halo. Aku, aku mau tanya, gimana sih cara kita mengurangi overthinking, terutama pas, misalkan ada banyaknya kewajiban, atau tugas-tugas yang harus dikerjain, terus jadinya kepikiran, dan nggak tenang, dan muncul pikiran negatif gitu-gitu. Gimana ya? Terima kasih. Iya, Vanessa. Iya, overthinking. Memang itu yang paling susah, dan aku melewati itu juga. Aku tipe orang yang banyak maunya, mikirnya terlalu jauh, padahal belum tentu kejadian, terus kalau udah overthinking, jadinya stres sendiri, senewon. Senewon bisa jadi, contohnya, tanda-tanda senewon, overthinking itu, tangan menjadi dingin, paki dingin, terus banyak pergerakan di tangan gitu, kayak aduh-aduh gitu, kayak megang-megang muka, terus megang handphone, yang ngeliat yang nggak penting-penting, terus tidur susah, itu wajar banget, karena aku juga ngelewatin gitu, ngelewatin overthinking itu, karena aku banyak maunya, sampai dingin kayak, yang mana dulu nih yang mau aku kerjain, itu wajar banget. Dan di situ aku belajar, aku nggak mau ngadepin kayak gitu terus, karena aku sulit tidur, aku jadi insom, terus aku jadi, apa ya, kayak mikir negatif, dan perasaan keburuk sama orang, dan itu nggak baik. Jadi, kalau udah perasaan keburuk sama orang, perasaan keburuk sama orang, kita udah hatinya langsung ngeblok itu orang, dan itu nggak baik. Padahal orang itu baik-baik aja. Apalagi nanti kalau jadi partner kerja, wah itu sebenernya orangnya itu baik, tapi karena kita berpikir negatif, dan terlalu jauh mikirnya, itu menghambat segalanya. Jadi, salah satu cara adalah, kalau aku, biasanya aku minum air putih yang hangat, air putih hangat, kemudian aku coba, balik lagi, aku doyan banget nulis, nulis, diketas-ketas gini, itu aku tulisin aja, kayak contohnya nih ya, kalau ada nih ya, kayak, selalu aku selalu tulis kayak, must do item gitu ya, must do item, atau besok mau pergi, aku tulisin tuh, tulis sepatu, jangan lupa bawa, apa, sunblock, ini, ini, aku putisin, jadi aku nggak gegabah, untuk ngambilin, contohnya sunblock ya, mau ngebawa sunblock itu, kalau kita gegabah, kita akan ngambil tiga sunblock yang berbeda, mikirnya, wah pagi-pagi ini, siap pakai ini, malah pakai ini, padahal nggak perlu, cuma satu aja juga, udah cukup, gitu, itu sebenarnya udah overthinking, atau sepatu, wah biar cocok sama atasannya penampilanku nih, aku harus bawa sepatu warnanya merah, kuning, hijau gitu, ya sebenarnya sepatu aja, warna hitam juga udah bisa masuk kemana aja gitu, itu udah overthinking, jadi, dengan kita ngelis, itu sebenarnya udah, udah sangat membantu kita, untuk tidak overthinking, dan kelihatan tuh, kalau udah overthinking, mikirnya yang terlalu banyak, sampai kita nggak bisa tidur, menurutku ditulis, kembali lagi, nulis lagi, jadi kelihatan, wah ini sebenarnya nggak perlu deh, aku pikirin terlalu jauh, nah, kalau, kalau overthinking karena banyak maunya, ya, kita bisa lihat, yang mana yang di prioritaskan, untuk keadaan sekarang ini, yang mana yang harus dijalani dulu, nanti kalau ini udah selesai, kan enak tuh, ada centang gitu, checklistnya udah enak, kelihatan, nah, kalau kita udah punya checklist banyak, kita banyak, tanda, tanda, centang itu banyak, kita kan akan proud of ourselves, kan, wah, ternyata udah banyak nih, yang aku kerjain, nah, overthinkingnya juga udah bisa, turun sedikit, jadi sekarang berpikirnya, apa yang ada di depan dulu nih, jangan terlalu jauh mikirnya, karena belum tentu terjadi, terus, selain minum air putih, anget, kita juga bisa, olahraga, karena, overthinking itu juga terjadi, karena kita kebanyakan energi di badan kita, kita harus olahraga, kita harus buang energi, energi itu, kalau susah tidur, ya artinya kita harus buang energi itu, apapun olahraga yang kalian inginkan sekarang, bisa berenang, bisa, main, skipping, bisa lari di tempat, sekarang kan aplikasi banyak, bisa kalian tinggal ikut doang gitu, terus, apalagi ya, kalian bisa, jangan olahraga jempol aja gitu, kalian harus menggarakan badan kalian, karena overthinking itu, terjadi karena, kita kebanyakan energi di badan kita, dan kita harus keluarkan, tapi kalau nggak dikeluarkan, kita bisa menyalahgunakan itu, energi itu, dalam arti, kita lagi overthinking, kita lagi full power, tiba-tiba ada orang nyebelin yang dekat kita, kita bisa marahin orang itu tanpa sebar, itu kan nggak mau diterjadikan, bagaimana caranya untuk tidak, tidak marahin dan menyalahkan orang, ya, buanglah energi itu, jadi, kita balance lagi, terus kalau overthinking, apalagi ya, kalau aku sih biasanya nulis sih, aku nulis itu adalah cara yang paling ampuh, ya itu, minum air putih yang banyak, kalau aku air putih yang anget, jadi merilekskan badan, sendi-sendi, saraf-saraf kita, terus mulai lah, berkreasi, prakarya, kalau apapun kalian bisa lakukan, prakarya, prakarya, atau kalian udah mulai usaha kecil, tapi ingat kalian harus punya tabungan ya, kalau aku dari SMA, aku selalu, kalau punya uang masuk gitu ya, aku selalu bagi, bagi, 10% untuk tabungan, 10% untuk jalan-jalan, tabungan itu untuk yang nggak dikutik, nggak boleh aku pakai sampai kapanpun, terus tabungan untuk jalan-jalan, karena aku selalu jalan-jalan, dan itu bahagianya aku, jadi kalian juga harus punya tuh, uang bahagiamu itu dimana, plus, uang present, present itu dalam arti sehari-hari, kebutuhan makanan, uang nongkrong, uang apa tuh ya, uang, nraktir teman, nraktir pacar, itu kalian harus pisahkan, dan itu bisa menjadi overthinking juga, kalau kalian, kalian tidak bisa membagi uang kalian dengan baik, karena kan, nggak tenang ya, kalau seandainya tabungan kita, jadi sebisa mungkin, kalian bisa bagi-bagi itu, bagi untuk tabungan jangka panjang, nggak usah banyak-banyak, yang penting, selalu ada yang masuk, income ya kan, enak tuh dilihat di rekening, wah uang 10 ribu, 20 ribu, itu pun aku senang gitu loh, makanya dulu, masih jaman SD, ada mobil bank gitu, yang suka datang, 50 rupiah, kan dulu masih, masih ada, 50 rupiah, 100 rupiah, masuk aja, itu senang, ada angka masuk ke dalam tabungan kita, itu senang sekali gitu, dan mulai berayal, wah kalau aku punya rumah, ada punya ini, bagaimana ya, karena dengan, dengan ngayal, itu akan menjadi, motivasi kita sendiri, untuk mencapainya, tapi tetap, harus dipilah-pilah, uang, uang kebahagiaan kamu di mana, masukin juga, kalau dapat uang masuk, begitu juga untuk uang, presentnya, jadi, kalian juga bisa, tenang dan tidak overthinking, dari situ, oke, overthinkingnya, penjelasannya, udah mantep banget nih, bisa aku tarik, dua poin utama, enggak enggak, ini bagus banget Kak, dua poin utama nih, kalau misalkan overthinking, salah satunya, cara menghadapinya, adalah nulis nih, apa sih, kalau kesah kita sebenarnya, worth it gak sih, ya Kak, kenapa, eh tunggu sebentar, Mas, nanti ya Mas, ya Mas, ya Mas, tadaaah, oke, kita lanjut ya Kak, maksudnya, dua poin nih, kalau misalkan overthinking, tulis, apa sih, kalau kesah kita, bener gak sih, worth it gak sih, kita tulis, kita pikirin itu, bener-bener sampai sakit gitu, misalkan, nah yang kedua, minum air putih, bener banget, air putih itu, sehat, terus, berkaitan dengan, uang ngabung juga tuh, bener, ya kalau kita gak ada uang, harusnya tergelisah, mau beli ini gak bisa, mau beli kuota gak bisa, mau beli ini gak bisa, skincare gak bisa kan, apalagi cewek-cewek tuh, nah, berkaitan dengan ini juga nih, relationship, dan friendship, apa nih, tips and tricks, dalam masa sulit nih, temen aku bakal bantu, ngejelasin nih, ke Kak Ivania nih, mau bantu bertanya juga, sama kakak nih, boleh, ya nih kak, sebelum aku nanya, ada temenku nih, yang namanya Sheryl, dari kelompok sembilan, mau nanya, ayo Sheryl, dipersilapkan loh, ayo Sheryl, oh tuh, dipanggil sama kakak ini, dipanggil, iya waduh, ayo Sheryl, cuman-cuman gak mau tanya, kan, kita bilang, buat kayak, harus memilih pertemanan, atau lingkungan sosial gitu, tapi, biasanya ada orang tuh, yang apalagi, kalau misalnya kita udah kayak, sukses atau apa gitu, kan suka ada yang kayak, dalam kutip, fake gitu, tapi kayak pura-pura baik, kita gitu, tapi sebenarnya kan, kayak, toxic atau apa gitu, gimana cara kita tahu, kalau misalnya orang itu tuh, sebenarnya tuh kayak, nge-fakein kita gitu, oke Sheryl, kalau nyaman, tinggalin aja, karena, ngapain pusingin, sesuatu yang tidak, kita suka, atau tidak nyaman, tapi juga gak bisa langsung, maksudnya gak nyaman, terus kamu marahin orang itu, kayak, kamu bohong, kamu fake, ya, kita gak mungkin bisa marahin orang, kita gak bisa judging orang, sama seperti keluarga kita aja, marahin kita aja, kesel, mama so tahu, mama gak tahu, gak rasanya seperti apa, ah papa gak ngerti, kan papa kan, polot, atau apa, hei, itu bukan cara yang baik, orang kita aja, gak suka dimarahin sama orang tua kita, kadang-kadang, padahal orang tua tahu, yang terbaik buat kita, apalagi teman gitu, jadi, kalaupun kita melihat, ada, ada karakter teman kita, yang kita kurang suka, kalau menurut aku, kita gak usah marahin, kita gak usah judging, kecuali dia memang sahabat kamu, dan dia mau terima masukan ya, kalau terima masukan, ya, dia sama-sama, ngelewati masa sulit, mungkin ya berantem-berantem dulu, unfollow-unfollow-an, tapi nanti kalau emang teman baik, pasti akan kangen kok, karena berteman itu, pasti ada satu yang baik masuk ke kita, dan ada di teman itu, kalaupun kita marah ya, kita akan mungkin berpisah dulu, nanti akan balik lagi, karena kita minta kebaikan, yang sudah diberikan oleh teman kita, tapi kalau orang ini memang, kamu udah gak bisa terima, terlalu toxic, kalau kata kalian seperti itu, terlalu tinggal aja, terus kalau senengnya memang, emang udah gak bisa berjalan, kalian bisa bilang, sorry, aku ada kesibukan lain dulu nih, aku mau, mau, lagi mau belajar nih, mau ngejar, mau jadi profesor, atau apa, kalian bisa, bisa bilang, itu menjadi alasan, gitu, dan memang kalian lagi kenjar sesuatu, gitu, jadi kalau menurutku, kalau itu udah lingkungannya tidak baik, ya kalian tinggal keluar aja, gak ada yang merasa tersakiti, dan gak ada yang merasa kehilangan juga, kok nantinya, tapi kalau ada yang merasa kehilangan, itu malah teman yang baik, karena dia menyadari, kenapa teman baikku pergi dari kehidupan aku, kalau itu ada perasaan itu, pasti temanmu akan nyariin kamu lagi, dan kamu akan jelasin, aku kurang nyaman, kamu kemarin nge-push aku, untuk melakukan apa yang kamu mau, mungkin, jadi aku merasa, tertekan, dan aku merasa, suara aku kok gak didengar, gitu, tapi ya, kalau, jadi kamu harus mengutarakan, apa yang kamu rasa, tapi bukan berarti marahin temanmu, atau jadi sok tahu, gitu, nah, kalau kamu memang udah mau lewatin itu, atau kalau ingin sharing, kalian juga harus bisa, mencari pengalaman yang banyak, kenapa, kenapa aku bisa bicara kayak gini, karena aku udah ngelewatin, beberapa masa ya, dalam arti masa sulit, terus, ketemu orang banyak, yang karakternya, unik-unik, itu, dari sabangan Merafe, nah, aku punya pengalaman, nah, kalian harus mencari pengalaman itu, sehingga kalian bisa bicara dari pengalaman kalian, dan itu menjadi fakta yang paling akurat, itu yang kalian harus cari, makanya kenapa aku bilang, kalian harus berteman sebanyak-banyaknya, kalian harus berkenalan, networking kalian, luasin deh, karena dari pengalaman, kalian bisa bicara, kalian bisa memberikan kesimpulan, kalian bisa buat keputusan, dan kalian tahu apa yang kalian mau, jadi, jangan pernah takut untuk buat keputusan yang salah, karena dari kesalahan kita bisa belajar, jangan takut mengecewakan teman, kenapa? karena teman belum tentu tahu apa yang kita mau, tapi teman yang baik akan menghargai kamu, pada saat kamu lagi ingin mencapai sesuatu, dan nanti dia support itu, setelah melihat keseriusan kalian, jadi, jangan pernah takut untuk berani mengambil keputusan, berdasarkan fakta yang kalian inginkan nanti, fakta yang harus kalian punya juga, itu sih menurutku, Cheryl. Oh, benar banget tuh, buat Cheryl dan semua teman-teman, berarti kalau kita punya, bisa ditinggalin aja teman-teman, daripada kita ke bawah negatif, karena teman yang baik itu, pasti bakal nyari kita lagi kok, dan yang paling penting, tetap senyum ya kak. Iya dong, itu udah akurat. Iya. Selanjutnya buat Kak Siska, mungkin ada pertanyaan lain nih Kak Siska. Wah, nyelip nih, satu kak, masih berkaitan dengan relationship dan friendship, nah, sama tips and tricks dari Kanadin, dari Frederick Wijaya, kelompok satu, boleh nih di on-camp, Kanadinnya udah gak sabar ditanya nih. Mana, Frederick? Halo Kak Nadin. Halo. Saya mau nanya nih kak, waktu kita ngejar mimpi kita itu kan, pasti kita ada struggle-nya kan ya kak ya? Pasti dong. Iya. Pertanyaan saya tuh, bagaimana sih kak, caranya atau tips dari kakak deh, biar kita tuh selalu tetap termotivasi, atau konsisten gitu, buat mengejar mimpi kita gitu kak. Makasih kak. Oke, untuk konsisten, kalau aku, sama Dimas, kita tempel tuh, list kita, kita mau kejar apa, tau gak di mana? Di kamar mandi. Kalian udah tau kan, lagi ngapain kan kalau di kamar mandi, duduk, ngeliatin depan, kita tempel di situ. Memang kebetulan, aku dapet pasangan juga yang, rada, edik dengan, tulisan, nulis-nulis, jadi kayak gini, tinggal ditaruh, kayak, saya, pokoknya target, 5 tahun harus punya 1M. Gimana caranya harus dapet ini 1M gitu, itu 1. Terus, harus punya rumah, tulis. Harus punya, karena kalau aku senang di lingkungan, aku pengen kenalan sama teman-teman yang memang, senang di lingkungan juga. Jadi aku harus, kolaborasi, banyak dengan NGO-NGO lain, karena kebetulan, aku punya yayasan namanya Sea Soldier, Sea Soldier ini jalan, dengan visi, bagaimana kita self-action, untuk lingkungan kita, yang lebih ramah lingkungan. Jadi aku tulis, aku harus kenalan banyak, dari teman-teman NGO. Tiap pagi, dilihatin, diomongin, karena kan, ucapan kita adalah doa, dan aku yakin, Tuhan akan dengar doa kita, dan akan mendekatkan, apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita yakin, apa yang kita mau, dan kita, dan kita, ucapin terus, itu kan jadi doa ya, pasti akan, diarahkan ke sana, dan akan mendekati, apa yang kita mau. Dan itu yang membuat kita menjadi, termotivasi untuk mendapatkan, apa yang kita mau. Tapi ya, itu balik lagi ke depan. Kalian tahu nggak, apa yang kalian mau? Kalau bingungan, ditulislah itu semua. Di papan tulis, di kertas, atau di mana aja. Atau nggak wallpaper, apa, home screen kalian, di handphone, diganti itu tulis, di situ. Karena dulu aku kayak gitu. Itu udah sangat membantu kita, untuk memotivasi kita. Karena kalau kita nungguin orang, memotivasi kita, kita kalah dengan yang lainnya. Yang lainnya udah jalan, coba, apa, kejar mimpi-mimpinya, kalian tetap santai di rumah, kalian udah nggak kalah start, kalau kayak gitu. Jadi kalian harus maju, maju sendiri, jangan nungguin orang. Apalagi dapet bonusnya, kalau dapet, tercapai, orang tua akan senang jadinya. Wah, anak saya udah gede ya. Jadi udah tahu nih, kalau udah dewasa, artinya udah bisa, ya bisa, buat keputusan sendiri nih, udah yakin, udah tahu, udah mandiri, udah bisa nyari uang sendiri juga. Tapi kalau kalian stuck, kalian harus berdiskusi, sama orang terdekat kalian, yang kalian percaya. Itu sangat membantu banget. Oke, tipsnya, oke, tipsnya, keren banget nih, Kak Nadine. Bisa aja, aku malu. Aku malu, nggak kok keren banget. Ini yang, apa yang, Kak Nadine ngomongin itu, udah mulai, bukan udah mulai, udah tepat lah istilahnya gitu loh, Kak. Menginspirasi banget loh, Kak. Menginspirasi banget soalnya. Kan tadi Kakak tuh, singgung nih, masa si soldier nih, berkerja di bidang lingkungan. Ada teman-teman dari 2020 nih, yang penasaran banget, bekerja di bidang itu tuh kayak gimana. Boleh, ditanya kakaknya kepada, Christian Kenneth, dari kompok 13. Nih, bisa banget ditanya kan Nadine ya. Oh siapa tau kan. Halo. Aku Christian Kenneth, aku penasaran, Kak kan pernah jadi member dari UNICEF. Itu tolong ceritain dong, Kak, pengalamannya jadi dari UNICEF itu. Makasih. Makasih, Christian. Jadi, sebelum ada si soldier, aku banyak, banyak, apa ya, bergabung, aku bergabung dengan banyak NGO. Salah satunya UNICEF, WWF, kemudian, ada, dari lokal juga, hutan itu indah, Indonesia itu indah, apa lagi ya. Pokoknya banyak lah. Aku mencoba, belajar dari teman-teman yang memang sudah ahli di bidangnya. Sudah bertahun-tahun. Kayak Greenpeace juga bertahun-tahun. Itu yang aku bilang. Pada saat kita udah memilih yang kita mau, kita harus terjun di situ, untuk mencari edukasi itu. Kita harus punya peluru. Dalam arti, kita kan gabungin ke Medan Perang lah, bawa senapan. Nah, senapannya itu yang kita harus refill terus nih. Caranya adalah yang cari. Kita refillnya di mana nih. Nah, salah satu, caraku adalah, pada sebelum aku buat si soldier, dan aku nggak tahu saat itu aku akan buat si soldier, aku cuma pengen aku punya edukasi. Aku pengen punya ilmu dari orang-orang yang memang udah aktif di bidangnya, yang mana di lingkungan. Akhirnya aku join semuanya. Aku ikutan. Turun ke lapangan, ikut seminar. Ini belum jadi pembicara, belum sejauh itu. Tapi aku turun, turun langsung. Jadi, aku bisa melihat apa yang mereka lihat, dan bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Mata mereka bisa jadi mataku juga. Jadi, aku lama itu. Aku lama dari SMA. Sebelum putri Indonesia, aku udah di WWF, di UNICEF. Terus, dari situ, dari SMA sih, dari kuliah ya, dari kuliah. Lebih aktifnya di kuliah. Karena kuliah memang banyak kegiatan yang memang bisa kita kerjakan. Dalam arti, kita masih ada waktu untuk bergabung dengan banyak komunitas. Tapi aku juga senang komunitas yang outdoor, kayak pendaki gunung, aku senang diving. Aku juga ikutin tuh, masuk ke komunitas. Karena menurutku komunitas itu menyenangkan. Dan kita ketemu orang yang sefrekuensi, yang sama sukanya sama kita. Yang concernnya sama. Contohnya kayak di lingkungan. Setelah aku banyak belajar, terus bertahun-tahun, tapi kalau kita ikut komunitas, sekitar UNICEF dan segala macam, mereka kan udah punya rules sendiri. Karena tiap kayasan pasti punya rules. Punya rules, punya priorities sendiri. Nah, itu wajar banget pada saat aku ingin sesuatu. Mungkin mereka tidak bisa mengabulkan. Jadi aku coba bikin baru. Dengan visi-misi yang aku punya juga. Tapi tetap masih, se-inline lah, masih sejalan semuanya. Dan sampai sekarang, si soldier pun juga masih kerja sama banget sama WWF, sama UNICEF, sama semua NGO, dan komunitas. Karena memang terbuka. Dan kolaborasi itu yang paling tepat untuk menyuarakan sesuatu. Dan akhirnya terbentuklah si soldier. Si soldier baru 5 tahun, tapi Amin sudah 14 titik di regional. Teman-teman bisa cek di Instagram si soldier, yang mana sekarang tiap minggu kita ada Instagram live, bahas apapun isu lingkungan. Karena isu lingkungan itu banyak banget. Dan akhirnya kita buat gitu. Kita buat itu artinya si soldier ini bukan hanya ada, bukan aku aja, tapi aku punya partner namanya Dini, yang mana dulu dia di Seribu Guru. Kita kolaborasiin. Dan disitulah terjadi si soldier yang mengambil filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Hulu adalah daratan, hilir adalah lautan. Dan kenapa lautan? Ya kita negara kepulauan, yang kita ingin menjaga laut kita bersih. Dan aku melihat sendiri, pada saat aku lagi main di pantai, baik menyelam atau cuma nongkrong-nongkrong di pantai, aku melihat banyak tepukan sampah. Jadi aku mikir, ini gimana ya sampahnya supaya nggak nyangkut di titik terakhir? Ya kita mundur. Bulunya di mana nih? Daratan. Daratan di mana nih? Ya tempat tinggal kita. Nggak jauh dari rumah, sampah yang kita produksi, kemudian saat kita lagi ke sekolah atau ke tempat kerja, itu bisa kita ubah perilaku yang lebih ramah lingkungan dengan menjaga sampah kita sendiri. Salah satu yang paling gampang adalah buang sampah pada tempatnya. Kalau pengen lebih belajar lagi, coba deh dipilah-pilah sampahnya. Walaupun kita tahu terkandang, ya dinas kebersihan juga jadiin satu kok, semua sampah-sampahnya. Ya kita nggak usah mikirin ke situ. Ya itu yang aku bilang, overthinking. Jangan terlalu mikir jauh. Nggak usah mikirin dinas kebersihan bakal jadiin satu sampah-sampah kita. Tapi balik lagi, kita mau nggak terlibat di kepedulian akan lingkungan dengan pemilaan sampah, supaya lebih bersih. Yaudah kita komitmen aja, kita milah sampah organik dan organik. Mau itu nanti dijadiin satu, mau nanti gacak-acak, ya itu terserah. Yang penting aku dulu aja. gitu. Jadi, si soldier ini kita bergerak self-action dan amin sekarang udah di 14 titik yang mana memang tiap daerah memiliki karakter dan budayanya masing-masing. Jadi pada saat nyampein sesuatu atau punya ide yang out of the box, ya kita jalanin aja. Karena memang tiap orang beda-beda gitu. Dan caranya berbeda. Dan kolaborasi tetap harus bisa. Nah kalau kebetulan si soldier itu bicara lewat gelang. Karena aku seneng pakai-pakai gelang. Tapi kebetulan saya nggak pakai. Lupa. Gelangnya mungkin bisa dicek di si soldier juga. Maksudnya filosofi. Warnanya kan biru. Merah, putih, biru. Merah, putih itu Indonesia. Biru itu negara kepulauan. Terus itunya kepangan. Gelangnya kepangan. Kepangan itu artinya gotong royong. Dan tengahnya itu ada warna gold. Jadi kita harus bergotong royong untuk mendapatkan glory. Glory itu ya warna emas itu. Jadi kita memang harus bersama-sama mengerjakan. mengerjakan. Apalagi isu lingkungan itu adalah isu global. Isu bersama gitu. Bukan tentang Indonesia aja. Nah kita harus mengerjakan bersama-sama dengan self-action untuk mendapatkan glorinya itu. Berkelanjutannya itu. Jadi ya, itu yang aku pilih dalam hidup aku untuk bicara tentang lingkungan. Tapi ingat, aku juga prioritas-prioritas lainnya. Bukan di lingkungan. Karena lingkungan itu bukan pilihan. Itu kewajiban kita. kita harus menjaga bumi kita untuk kita sendiri bisa hidup panjang. Kita bisa hidup sehat. Kita bisa bangga bahwa Indonesia itu bersih. Terkadang kan orang luar datang bilang, wah Indonesia kotor. Kan sedih ya. Benernya kayak gitu. Tapi kalau kita mencoba membersihkan, walaupun mungkin hanya ya satu persen lah perubahannya. Nggak akan kelihatan kok. Tapi at least kita proud sama diri kita sendiri. Kalau aku udah terlibat kok di lingkungan. Tapi kalian harus memilih. Kalian harus konsisten untuk melakukan itu terus-menerus. Kalau kalian ingin bicara, contoh nih, pengen mengurangi penggunaan plastik. Yaudah, tumbler kalian bawa. Tumbler itu jangan sampai ketinggalan sama seperti kalian bawa dompet keluar rumah. Itu terus. Sampai orang nanya, kok kamu bawa tumbler terus sih? Ya kan untuk mengurangi penggunaan plastik daripada beli aqua botol, tetap kalau kita boleh beli botol-botol air minum boleh. Tapi penggunaan tumbler ini adalah pada saat botol minum itu nggak habis, kita bisa tuangkan ke tumbler kita. Jadi kita tidak buang air lebih banyak lagi. Atau mau minum lagi, ternyata kita pesen lagi, kita nggak habis lagi, ada terjadi penumpukan plastik lagi kan. Nah itu penggunaannya. Jadi konsisten terus apa yang kalian lakukan sampai ditanya orang. dan itu menjadi contoh yang baik karena kita jadi contoh yang baik. Bingung nggak? Ya gitu deh. Pokoknya bisa nih kita tarik kesimpulannya kalau Pak Kani kan bergerak juga di bidang kita bisa bilang kinta lingkungan, kita bisa memulai hal kecil dari diri kita dulu baru nanti orang-orang lain akan mengikuti langkah-langkah kita. Nah Kak pengen banget nih masih pengen banget buat ngobrol lagi sama Kakak. Nah tapi terakhir nih Kak dari aku pengen dong kasih kesan-kesan buat teman-teman angkatan 2020 gimana cara mereka menghadapi masa sulit. Terakhir nih Kak bisa bisa tolong. Apa ya? menghadapi masa sulit sebenarnya yang perlu kalian ingat adalah kalian tidak sendiri. Berpuluh-puluh orang di luar sana menghadapi hal yang sama. Mungkin lebih sulit mungkin lebih ringan tapi definisi definisi ringan berat itu kan kita yang men-describe itu kan. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan dengan menghadapi apapun yang kalian sedang hadapi itu adalah kalian harus mulai berani melangkah. Mulai melangkah dan tidak ada prediksi apapun karena tidak pernah ada momen yang tepat untuk melakukan keputusan yang tepat. Kalian harus melangkah untuk melihat apa yang akan terjadi. Dari apa yang akan terjadi itu kalian baru bisa buat keputusan. Kemudian kalian juga harus mengenal diri kalian sendiri pattern kalian itu dimana set kalian ada dimana dengan kalian udah tahu kalian weakness-nya dimana kemudian kalian senangnya dimana hobi kalian apa kalian punya karakter apa itu bisa membuat kalian lebih lagi dengan yang kalian mau. Jadi kalian harus apa ya read your life pattern kalian harus baca diri kalian. Kemudian kalau sudah tahu apa yang kalian punya sudah berkenalan dengan diri kalian, kalian harus bisa memanage itu. Jadi kalian harus mengejar apa yang kalian mau. Kalau kalian punya kekurangan coba mungkin bisa kita sambil belajar untuk mengurangi kekurangan itu. Karena hidupan ini gak pernah lepas dari namanya belajar. Sampai kita nanti dipanggil sama Tuhan kita tetap hidup kita belajar 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 berkenalan nama lingkungan baru, belajar pasangan kita yang punya karakter yang tiap hari baru ketahuan, belajar bagaimana cara menjalani kebuah bisnis, belajar bagaimana membuat sistem apapun bentuknya, sistem di dalam rumah tangga, sistem pertemanan, kalian harus bisa memanage itu semua. kalau kalian mulai bingung, kalian coba senangkan diri, kosongkan pikiran, kemudian berdoa, minta bindingan, dan kalian baru bisa buat keputusan. Terus kalian juga pasti harus mencari orang-orang yang memberikan kalian energi yang baik, yang positif. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, kita gak hidup sendiri di bumi ini, kita tetap butuh sistem, bukan sistem, sistem support. Karena kita tidak, kita tinggal bersama manusia yang lain, dengan orang lain, tapi ingat, kita berjalan sendiri, tapi kita tidak berada sendirian. Jadi kalian tetap harus bisa bersosialisasi dengan siapapun, dan mencari yang mana yang terbaik buat kalian, dan yang satu lagi, stay productive. stay productive apapun yang kalian inginkan, walaupun hanya leha-leha, tapi leha-lehanya produktif, karena leha-leha dapat istirahat, dan dari sehat itu kalian dapat energi untuk melakukan hal yang kalian mau. Oke, terima kasih banget nih Kanadin untuk pesan-kesannya. Sebelum itu, kami, Panitia, mohon maaf bila ada salah kata nih kepada Kanadin, dan teman-teman juga kami minta maaf kalau misalkan nih ada yang mau nanya tapi tidak sempat dikasih kesempatan. Nah, sebelum sesi webinar ini kita berakhir, kita akan ada sesi foto bersama dulu nih Kanadin, teman-teman keempatan 2020 juga dimohon untuk tidak memainkan mic, dan kameranya agar tetap foto dengan baik. Oke, kepada Kak Daniel dari tim PDH, boleh? Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi foto ya. Semua, jangan lupa senyum ya, kita ada mau foto bareng Nadine nih. Oke, aku mulai dari halaman pertama ya. Semuanya senyum. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, lanjut ke halaman dua ya. Satu, dua, tiga, cheese. Lanjut ke halaman tiga. Oke, satu, dua, tiga, cheese. Oke, halaman empat. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, lanjut ke halaman lima. Ini yang terakhir ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, makasih ya semua. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Nadine. Baik, terima kasih buat Kak Nadine. Dan terima kasih juga kepada Kak KABT yang sudah memfotokan ya. Sampai bertemu di lain waktu Kak Nadine. Kak Nadine sudah boleh live ya, Kak? Tidak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wajar, manusia. Kalau tidak salah itu wajar banget. Tapi, setelah tidak tahu kesalahannya di mana, kita coba ubah yang lebih baik lagi. Tak hebat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!